Intro Di tahun 2021 ini, moderasi beragama akan terus disosialisasikan kepada masyarakat oleh kemena kota Tarakan. Hal ini demi menciptakan kerukunan dalam umat beragama dan hal itu diungkapkan Kepala Kemenak Kota Tarakan, Saberah. Ditemui usai melaksanakan upacara amal bakti ke-75 Kemenak RI tahun 2021, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan, Saberah mengatakan bahwa rencana strategis atau renstra terkait dengan program kegiatan, yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kota Tarakan, sudah tersusun rancangannya untuk tahun 2020 hingga 2024. Salah satunya yang ditekankan di tahun 2021 ini adalah meningkatkan moderasi beragama di masyarakat. Saberah menjelaskan, moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Moderasi merupakan kebijakan yang mendorong terciptanya harmoni sosial dan keseimbangan dalam kehidupan secara personal, keluarga, dan masyarakat. Kementerian Agama saat ini mengusung penguatan moderasi beragama juga untuk merespon perkembangan zaman yang ada. Dengan moderasi beragama, maka akan meningkatkan kerukunan beragama di Kota Tarakan. Moderasi itu kan artinya di tengah-tengah, di tengah-tengah dalam artian tidak terlalu peras, tidak memaksakan anak-anak sendiri, kemudian bisa dilukurkan bergampingan dengan agama lain, kukul lain, dan terusnya. Itu yang diutamakan, moderasi beragama. Moderasi beragama. Gaung Tapawisya, Ekuator TV